Jadi orang yang dapat udur, dia gak bisa jumatan, dia sakit, maka dia gak wajib jumatan Dia gak wajib jumatan, kalau maksa jumatan, sah hukumnya Kehadirannya apakah menyempurnakan hitungan 40? Menyempurnakan hitungan 40 Nanti kita akan bahas, apa saja udur-udur orang itu boleh untuk tidak hadir sholat jumat Lorong, gerges, apakah boleh tidak jumatan? Boleh, gerges yang bagaimana Dan penyebabnya apa? Nanti ada pahamnya Termasuk juga udur ya, termasuk udur orang itu boleh tidak jumatan Adalah orang yang terlalu gemuk Orang yang terlalu lemu ya, lemu-lemen Kalau melakukan ke masjid, ngos-ngosan Ikiri melakukan ke dukungan, geblak, keusahaan jumatan ya Kono ini ngomak ya, makan roti ya Ikiri jumatan lemes ya Ikiri kelendi terus kalau terlalu lemu Iya ada itu di busurah karim Kalau terlalu gemuk, tidak wajib jumatan Atau jalani becek ya, letoplo kepleset Itu juga tidak wajib untuk Melanjutkan pelajaran kita Kita masih membahas tentang perkara yang berkaitan dengan sholat jumat Yang kita bahas kemarin Yaitu adalah Dalil yang menyebutkan bahwa sholat jumat itu wajib Baik yang disampaikan Allah melalui Al-Quran Dan yang keluar dari lisan suci Baginda Agung Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau Kemudian juga sudah kita bahas Bahwa manusia itu dalam sholat jumat terbagi menjadi enam Sudah kita bahas semuanya Dan malam ini kita akan lanjut Bismillahirrahmanirrahim Kala musanif rahimallahu ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulumi fi darin amin Radiyallahu ankum Wa gala radiyallahu anhu ila anqal I'lam Anna man wajabat alaiki aljum'atu Layasikhu ikhramuhu bidukhri gubla salami al-imami minal jum'ati Wa ba'da salamiki yalzamuhu fi'lul dukhri Bahri fawran wa inkarnat adaan alal asah Layisyaniki bitafwiti aljum'ati Fa'asbaha isyyanaku bi'kurujil wakti Dikatakan disini I'lam ketahuilah Anna man wajabat alaiki aljum'atu Sesungguhnya orang yang dia itu diwajibkan untuk melaksanakan jum'at Layasihhu ikhramuhu maka tidak sah Ikhramuhu takbiratul ikhramnya Bidduhri melaksanakan sholat duhur Gubla salami imami minal jum'ati Sebelum salamnya imam daripada proses pelaksanaan sholat jum'at Kemarin kan manusia dibagi enam pak Sholat jum'at itu dibagi enam Ada yang wajib, ada yang tidak wajib Ada yang tidak wajib tapi kalau melaksanakan asah Ada yang tidak sah kalau melakukan Kemudian ada yang dia itu harus jum'atan Tapi kehadirannya tidak menyempurnakan hitungan Empat puluh Ada yang kehadirannya bisa menyempurnakan hitungan Empat puluh dan seterusnya Dan seterusnya Sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya Dikatakan disini Apabila ada orang yang sampai pada jerajat Wajib untuk sholat jum'at Orang yang balik, orang yang berakal Yang sudah dia itu terkena Taklif atau terkena beban daripada syariat ini Dia wajib untuk jum'atan Ternyata dia tidak melaksanakan jum'at Orang wajib jum'atan tapi tidak melaksanakan jum'at Maka orang yang tidak hadir sholat jum'at Dia harus melaksanakan sholat Sholat apa Habib? Sholat duhur Karena kalau sudah jum'atan dikaknutut Atau dia sengaja tidak mau jum'atan tanpa udhur Maka ataupun beberapa ulama mengatakan Walaupun dengan udhur Maka orang tersebut tidak sah melakukan sholat duhur Sebelum salamnya imam melaksanakan sholat jum'at Jadi kalau memang ada orang itu apa namanya Dia itu tidak jum'atan Padahal dia wajib jum'at Ternyata khutib khutbah sudah adan kan Sudah Allah wakbar, Allah wakbar sudah adan Karena khutib tidak mungkin Pak Naik mimbar kecuali sudah adan duhur Karena khutbah ini pengganti dua rokat daripada sholat jum'at Sholat jum'at itu kan gantinya duhur Duhur itu empat rokat Dua rokat sholatnya Gantinya dua rokat yang lain itu khutbah Berarti khutbah ini pasti sudah masuk waktu duhur Sekarang ada orang ada jum'atan Dia di rumah tidak hadir jum'at Kerungu adan duhur terus dia sholat duhur Khutibnya masih khutbah di masjid Bagaimana hukum sholat duhurnya? Maka dikatakan hukumnya dia sholat duhur Padahal dia wajib untuk hadir jum'atan Dan dia sholat Sedangkan kondisi imam masih berkhutbah di atas mimbar Maka sholatnya dia dinyatakan tidak sah Selesaikan imamnya itu Apa namanya sholat Baru dia dikatakan sah sholat duhurnya Apakah haram habib sholat duhurnya? Kalau sholat duhurnya sah Tapi tindakan dia tidak berangka jum'atan itu berdosa Apakah sholatnya kita katakan kodohan? Ada apa kodohan? Ya tetap adaan Karena kalau kodohan itu keluar waktu Lu orang ada jum'atan Terus dia sholat duhur di rumah Niatnya itu adaan atau kodohan? Ya adaan pak Ada apa kodohan? Kodohan itu kalau ketinggalan waktunya Sedangkan kita masih melaksanakan sholat duhur Tepat pada waktunya Sholat duhur adaan Apakah berdosa? Berdosa Karena dia tidak hadir sholat jum'at Padahal dia diwajibkan untuk hadir sholat jum'at Dan setelah salamnya imam Maka wajib bagi dia Wajib untuk melaksanakan sholat duhur Fawran Tidak boleh ditunda Karena gini pak Ibadah itu dibagi dua Kalau di fatul mu'in Ibadah itu dibagi dua Ini secara kacamata feke ya Ada ibadah yang sifatnya muwasha Ada yang sifatnya mudoya Yang mudoya ini yang sempit Kalau muwasha ini lebar Contohnya yang muwasha apa? Habib sholat Muwasha fi jami'il awqad Dia lebar dalam semua waktunya Wasi' ini artinya lebar Muwasha itu dilebarkan oleh syariat Sholat duhur dari jam berapa? Kita pakai jam ya Sudah pakai bayangan matahari Anggap sholat duhur dari jam 2 sampai jam 3 Pelaksanaan sholat duhur ini Yang dianggap Yang mana? Panjenengan sholat jam 12 Terlebih 10 menit Sholat jam 1 siang Sholat jam 2 Sholat setengah 3 Pokoknya selama belum keluar waktu Kita melaksanakan sholat duhur Itu hukumnya adalah Jadi dimanapun waktunya Tapi kalau antut tanya Yang afdol yang mana Ya jelas yang awal waktu Makanya dibagi kan Ada fadilah itu Ada waktu fadilah Ada waktu makro Dan seterusnya Orang yang ketinggalan sholat jumat Padahal dia wajib untuk sholat jumat Setelah salamnya imam Dia wajib untuk langsung sholat jumat Lo katanya sholat duhur kan Boleh di... Afwan Kalau orang sudah ketinggalan sholat jumat Maka dia wajib langsung melaksanakan sholat duhur Lo katanya sholat duhur itu Boleh dikerjakan jam berapapun Nah Tapi karena antum melanggar aturan Tidak datang sholat jumat Maka harus dilaksanakan langsung Imam salam Kurungum mik Sondai masjid Corongani Kurungu Assalamualaikum Panjendengan wajib Langsung sholat jumat Tidak boleh ditunda Bahkan dikatakan disini Apa alasannya Karena dia lupa Dan dia itu telah ketinggalan Daripada sholat jumat Maka orang yang lupa Dengan ketinggalan sholat jumat Maka disamakan Seperti dia itu lupa Ketika ketinggalan Daripada keluar waktunya sholat Nah ketika Kecuali gini pak Kalau ada orang yang lupa Kalau dia menyengaja Dia menyengaja Apa namanya Tidak sholat jumat Berarti dia wajib untuk Fauron Kenapa habib begini Orang ninggalkan sholat ini dua Ada yang nisian Ada yang sadar Kalau orang itu disengaja Maka wajib kodok fauron Tapi kalau dia karena lupa Atau ketiduran Dan seterusnya Itu wajib kodoknya itu Tidak fauron Tidak harus langsung Boleh ditunda Ditunda itu boleh Tidak harus langsung Contoh Ada orang sholat subuh Offset Tidak disengaja Mungkin dia karena kecapean Ya Mari pengajian Tutup Habib Masyarakatnya Lekia ini Hasbunullah Wani imal wakil Sampai ngejak seudon Umpama ini Umpama Mari dari balung Tadi mana Balungnya gerges Umpama ini Kesel Offset Bangun-bangun jam 6 Apa wajib kodok Ya wajib Apa langsung Boleh ditunda Tapi yang anjurannya Langsung Kenapa Karena kita meninggalkan Sholat tanpa disengaja Kalau disengaja Wajib untuk langsung Dikodok Tidak boleh ditunda Nah orang yang meninggalkan Sholat jumat Dengan disengaja Maka seharus Setelah salamnya imam Dia sholat langsung Kalau dia lupa Ketinggalan jumatan Karena lupa Maka juga Hukumnya tidak Fauron Tapi boleh untuk ditunda Tapi pendapat Ibn Hajar Mengharuskan dia Tetap Fauron Bahkan dikatakan sini Telah akhirnya Sebelum selesai Dan siapa orang yang tidak wajib Untuk sholat jumat Maka dia boleh diberikan pilihan Antara dia sholat bersama imam Atau Dia sholat duhur saja Jadi kalau orang itu Tidak wajib jumatan Boleh dua pilihan Sholat duhur Di rumah boleh Atau dia sholat jumatan Sekalian Tidak apa Seperti apa Seperti orang-orang yang Tidak wajib untuk jumatan Dia kalau orang yang Tidak wajib jumatan Hukumnya dua Perempuan masalah Tidak wajib jumatan Apakah sholat duhurnya Perempuan Harus Ngeteni Assalamualaikum Imam Masjid Tidak harus Ini muqtamad ya Indah syafi Tidak harus Karena perempuan tadi Tidak wajib jumatan Wung watun Kerungu adan Sembayang langsung Khotib Pasti hudba Boleh apa tidak boleh Boleh Karena wanita tidak wajib jumatan Bahkan dikatakan disini Ada kesunahan Bagi orang yang Tidak wajib untuk jumatan Untuk melaksanakan Sholat duhurnya Untuk berjamaah Supaya bisa Menyerupai kepada Sholat jum Jumat Untuk orang yang memang Tidak wajib untuk jumatan Baik laki-laki Ataupun wanita Yang laki-laki ini Seperti apa Kalau musafir Seperti orang yang musafir Kan tidak wajib jumatan Wajib jumatan Orang musafir Wajib jumatan apa tidak Tidak kan Tidak wajib jumatan Bagaimana Kalau tidak wajib jumatan Dia sholat duhurnya Disunahkan Untuk sembunyi-sembunyi Jangan kelihatan orang Ini sunah Supaya kita lebih menghargai Kepada Sareh Untuk orang yang Ketinggalan Sholat jumat Ketinggalan sholat jumat Bagaimana Kalau orang itu Tidak nutut Satu rokaatnya Jumat Maka ketika Dia takbir niatnya Sholat jumat Tapi sholatnya Tetap Empat rokaat Sholat duhur Contoh Samen berangkat ke masjid Samen berangkat ke masjid Masuk masjid Ngubur Ngubur imam Allahu Akbar Imamnya Assalamualaikum Kan tidak nutut satu rokaat kan Nutut satu rokaat apa tidak Tidak nutut kan Berarti antum harus Sholat duhur Empat rokaat Lawa itu Apa beb Nawa itu Sholat jumat Tapi yang nutut Terus kelen di Petang rokaat Sholatnya Jadi duhur Apa merubah niat beb Yang tidak tetap jumat Tapi empat rokaat Makanya ada bedaian Ya di fikir itu ada bedaian Ada orang takbir Niat sholat Tapi tak ada sholatnya Ada orang yang takbir Tidak ada sholatnya Tanpa ada niatnya Samen kok Matanya mendelik-medelik Bingung apa kelen di Ada orang takbir Niat Tak ada sholatnya Ada orang pakai sholat Tak ada niatnya Apa itu Ya ini pak Kasus si wong Sengkasepan jumatah ini Alasan sepeda ini Pedot Rini Apa Jeruci ini Macem-macem Mekempos Padahal Nengumah rokok Kanji samsu Males berangkat Berangkat jumatah Mepet Keplayon Ya jangan Awalan Kalau ustad Beb ustad Sunak asep Soalnya Lakon ini Buri-buri ya Sampai jangan Sudon Memang kalau guru-guru Ini sunak asep Yang khotip Sunak asep Sampai takbirnya Jumatan Tapi tidak Sembahnya Jumatan Sampai sholat duhur Tapi niatnya Tidak sholat Paham Mugimugibarokah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati